Halo guys, nama guys Taman dari StaffTech Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua So, video kali ini bakal sedikit spesial Karena gue bakal nge-unboxing Dan juga next week seperti biasa nge-review HP yang unik banget yaitu Palm Phone Yap, ini salah satu HP yang kalau nggak salah itu sekitar 2-3 tahun kemarin ya, populer banget Karena itu HP paling mini Yang pernah dikeluarin Ya, at least HP mini yang ofisial lah Yang keliatan premium Karena kan biasanya kalau HP mini itu dari Cina Terus kayak kualitasnya jelek ya Ini tuh kayak actual good brand Palm Meluarin HP mini Seperti biasa juga gue bakal full review HP ini Seminggu setelah video ini rilis Dan ya, seperti biasa sebelum kita unboxing barangnya Mari kita bahas dulu untuk harga dan speknya So, pas pertama rilis tuh Palm tuh di harga 400 euro Lumayan mahal ya, itu kira-kira sekitar 6 jutaan Sekarang kalian bisa beli secondnya hanya di harga 1,7 juta aja Dan ini tuh full set, itu keliatannya full set original guys Tapi dulu gue cek lagi ya dari store-nya So, bisa kita lihat Yap, dia itu full setnya Kualitasnya keliatannya full set original Tapi nanti kita bakal tes Seperti biasa, kalau misalnya kalian ingin beli HP ini Si HP mungilnya yang lucu ini Gue bakal taruh linknya di deskripsi Dan ya, untuk harga segitu Kalian dapet spek Pakai chipset Snapdragon 435 Dan publikasi sebesar 28 nanometer Itu normal banget ya Karena ini kan di jaman 2018 Terus dia punya layar yang super mini banget guys 3,3 inci Sebesar Blackberry itu pretty much 720p display, lumayan bagus ya 720p berarti sharp banget Itu display-nya Dan PPI sebesar 445 Udah dibuat oleh Corning Rilages 5 Dia ada main kamera juga by the way 12MP Dan juga bisa nge-record 720p Kamera depannya juga 8MP Lumayan oke juga ya Untuk speaker, ini surprisingly Dia itu dual speaker guys Mantap, cuma sayangnya gak ada headphone jack Wajar lah, karena HP-nya kecil Gak ada NFC juga Tapi ada USB Type-C Dan juga punya baterai yang sangat unyuh banget 8.000 mAh aja Tapi dia bisa fast charging 50% hanya di 30 menit So, itu dia spek-spek singkatnya guys Dan gua tuh ini dapetnya warna titanium ya Ya kenapa gua penasaran di HP ini Selain form factor-nya compact Karena kalian tau kan gua suka HP compact Ya mungkin ini berlebihan sih ya Ini sedikit berlebihan Ini over banget Ini sangat kecil banget Ini segini nih guys Size-nya Karena sama kayak di gambar ya Super duper semua Nanti kita bakal bandingin sama kayak mouse Atau yang lain-lain ya Tapi ya Langsungnya kita buka boxnya Sebelumnya kita lihat dulu spek belakangnya Kalau bisa mau dilihat tuh Dan ya Langsungnya kita buka Tinggal di slide ini kayaknya ya Yap Tinggal di slide aja HP-nya Ya ini boxnya original Kelihatan high quality Dan Alasan gue Kedua Kenapa gua pengen unboxing HP ini Karena mungkin HP ini bisa cocok Untuk kayak HP emergency Atau HP kedua mungkin lah ya Kayak HP yang Kalian bawa ke tempat yang gak boleh bawa HP Atau Kalian gak suka sakunya tebel Ini HP yang Kecil Portable bisa dibawa kemana aja Cocok untuk kayak Emergency phone lah So Boxnya sih kelihatan ini banget ya Bisa kita lihat tuh boxnya Super premium banget Ini barangnya baru gak sih? What the fuck? Hold on guys Hold on Gua tau ini Second ya Tapi Dia kok kayak baru ya Even dari si ini-ini juga Dia biasanya kan kalau second tuh Suka kayak ada bubble Ini kayak baru nih Mantep banget Presentasi Ini sekelas Apple ya Bisa kita lihat tadi boxnya juga Kayak Apple Smooth banget ngebukanya Take note Xiaomi Realme Anyway Ini dia si HP yang mungkin Oh my god So fucking cute man Look at that size Hey yo Sheesh Oke Kita kepinggirin dulu Kita lihat Ada stories apa aja Ini presentasinya sih Bagus banget ya Oh Damn Look at this guys Ini si Mejectornya Lucu banget ya Kecil banget Holy shit Kayak jarum Itu pretty much You can kill people With that dude So ini dia Manualnya Kita lihat manualnya kayak ini Yang ngingetin gue sama Razer jaman dulu Kayak pake booklet-booklet kotak ini Kita telusuri aja ya Ada apa di manualnya Oke Only one button needed Oh kayaknya mungkin kalian butuh juga ya Manual ini Karena ini kan cuma ada satu button Bisa kita lihat satu button itu bisa jadi Turn on and off Wake and sleep Sama twice untuk Google Oke Oke Seperti Android biasa ternyata Navigasi Oke Karena aku dia bakal beda Karena ini dia cuma ngasih tau kayak How to use a phone Karena aku ada kayak tombol-tombol yang beda Oh ada quick action juga Oke Ada gesture pad Oh iya ini nih Ini guys Yang karena dia tuh HPnya saking kecilnya Jadi kalian ngetik keyboardnya bisa pake gesture gitu Karena kan kalo pake keyboard biasa Lada susah ya Quick setting Untuk design sendiri sih Overall Di foto keliatan bagus ya UI nya juga keliatan sangat bagus banget dia Keliatan kayak simple dan keren Ada live mode Apa ini live mode Oke airplane Kalo misalnya airnya mati Nice Ya ini buat kalian yang cocok Kalo misalnya kalian Gak mau pake HP lama-lama Dan ingin touch grass Ingin keluar Go outside Ini HP yang lumayan cocok Tapi sayangnya palm Kayaknya udah gak ngelanjutin ya HP series palm phone Yang mini gini Sayang banget Gue dulu tau HP ini By the way guys Ini sedikit cerita aja ya Gue tau HP ini dari YouTuber Itu tuh Kalo bisa kalian tau YouTuber bule Mr. Mobile Itu Michael Fisher Dia yang pertama nge-review HP ini Dan lumayan viral Gue keliatan Pas pertama gue ngeliat video itu Langsung kayak Oke Ini HP sangat menarik banget ya Dan akhirnya Setelah beberapa tahun Setelah 4 tahun gue bisa coba HP ini Gak nyaga sih Gue lagi cari-cari di Tokopedia HP-HP buat review Tiba-tiba nemu HP ini Very nice dude Very nice By the way ya Konsepnya ini banget sedikit beda Kalo misalnya gue nge-unboxing HP unik kayak gini Gue bakal sedikit banyak Ngomong dan yang lain-lain Kalo bisa kalian Suka bisa like Kalo misalnya kalian gak suka Tinggal komen dan Press dislike Oke dan selanjutnya Disini kalian dapet chargernya Bisa kita liat Oh chargernya juga kecil ya Nih Mau dibandingin nih Charger sama HP-nya Hampir sama ya Dia cuma setengah Lebih pendek USB biasa Gue gak bakal pake charger ini Keternya sih masih lumayan baru ya Kayak cuma BNOB gitu Dan ini dia kabelnya sendiri Bisa kita liat Dia tuh kabelnya besar ya Lebih besar daripada HP-nya Dan dia udah USB Type-C juga Very-very nice So cuma segitu aja di boxnya guys Sangat simpel banget Kita langsung aja Buka Kletek Si palm phone-nya Kletek dari sini Oh ya ini masih baru guys Ini kayaknya produknya masih baru Smooth banget Pas dibuka Sheesh What the hell Gue gak ngexpek HP ini Sepremium ini Pantesan ya dulu Sobat populer Gara-gara ini HP HP mini yang premium Biasanya kan kalo Knock-off Cina tuh HP per-knock-off yang kayak Apa Apple dikecilin gitu kan Jelek banget ya kualitasnya Ini sih Sekelas Apple Oke Uh Design belakang kayak iPhone X ya waktu itu Look at that Design sih gue suka banget guys Piano black-nya Keren banget Terus juga ada logo palm-nya tuh Keliatan Uh Premium banget ya Ini kaca belakangnya pastinya Untuk samping Ini metal Mantap banget Bisa kita liat Kalo misal Gue ngedeketin kayak gini ya Gue deket kayak gini Ini kerennya kayak HP biasa ya Build quality-nya Sangat premium banget Gue yang impress Build quality-nya sendiri nih Power button Kamera tadi udah gue sebutin ya 12MP Depannya 8MP Belakang bisa nge-record 720p Power button Kerasa lumayan Clicky bagus Kita liat SIM-nya sendiri Kalo gak salah Dia tuh single SIM Kita coba cek Oh my god Harus hati-hati Kiliatannya agak kegedean ya Pake ini Gue gak bisa nyolok Tapi masalahnya Ini guys Kayak Bangkok ini Seperti biasa Gue bakal Oh ini tutup Untuk layarnya dulu Untuk layarnya Sebelum kita Cover simpirasi Layarnya bisa kita 3,3 inci Bazzar-nya masih lamentable ya Kayak Max Pro M1 Tapi ini HP kecew banget guys Kalo mau dibandingin Sama gatuan kunci nih Setengahnya gatuan kunci Shish Banda-bandingin sama mouse Dan kombinasi Sama iPad mini Yang udah kecil banget juga There Bisa naruh berapa ini 6 Anyway guys Gue udah setup dulu HP-nya Nanti gue bakal balik lagi Untuk first impressions-nya I'll see you soon Small So guys Gue udah setup HP-nya Dan Ya bisa kita liat Personal gue suka banget Amin UI-nya Oh ya by the way Kayaknya gue gak bakal Buat for review HP ini deh Karena ini terlalu simple HP-nya jadi Gue bakal satuin aja Di video ini So Segment ini pretty much Full review-nya ya guys Yang pertama gue bakal bahas Untuk build-nya sendiri Ini bakal quick aja Ini bakal quick unboxing Quick review aja So Untuk build-nya sendiri Gue bisa bilang Ini pas tadi gue pake Sangat premium banget Bisa kita liat Build super premium Bodi belakang kaca Frame metal Dan untuk layarnya juga nih guys Display-nya sendiri Dia tuh 720p Jadi memang sangat sharp banget Kalo bisa kita coba buka Ke Google Play Store Ini lagi update update Makanya baterainya Ini bisa kita liat Ini baterainya cepet banget Ngedrainnya Karena gue lagi update Update Aplikasi Anyway bisa kita liat Dia itu lumayan sharp ya Karena dia tuh layarnya kecil Tapi 720p Jadi memang dia itu Super sharp banget Untuk layarnya Mantap Nah terus Untuk nonton Youtube juga Kita bakal tes Untuk speaker-nya Dia tuh speaker-nya Di tulisannya dual speaker ya Dia kayaknya di depan Di dual speaker ya Bisa kita liat Memang kalo buka aplikasi gitu Agak sedikit lambat ya Karena ini memang kan Bukan flagship chipset Dia pake entry-level chipset Malah kan pake Standragen 435 Fabrikasinya juga Masih gede banget Di 28nm guys Jangan ke redirect please Don't redirect me Oh damn Liat baterainya Cepet banget ngedrainnya So coba Kalo misalnya kita buka Kayak Aduh ini apaan Mati dia hape-nya Hello Oh Stop it working kah Oh enggak Dia minta update Youtubenya Oke Ya memang ini Ramai juga Cuma 2GB Jadi memang dia Sangat suffering banget ya Hape sekecil ini Cisah lumayan panas Memang agak sedikit suffering Tapi ya gue Gak ada unik aja ya Konsepnya Si palm tuh Memang agak Pintar juga Dia itu kan Jadi palm tuh Untuk sedikit history aja Dia pengen buat hape ini Sebagai sidekick Bukan sebagai hape kedua Tapi sebagai hape sidekick Hape utama Jadi kalo misalnya kalian Jadi kayak apa ya Ibaratnya kayak smartwatch lah Ini sama di Smartwatchnya Hape kedua Hape pertama kalian Sorry Cuman yang bikin gagal Menurut gue ini Yang bikin gagal hape ini tuh Gara-gara Hape ini tuh Kebun atau terlalu terkait Sama Verizon Si brand SIM itu Itu brand signal Dia terlalu terkait Yang Verizon Jadi kalo misalnya kalian mau beli hape ini Kalian harus di SIM Verizon Dan itu SIM itu built-in Terus harus kayak paket-paket Agak jelas Yang bikin hape ini jadi mahal Kalo misalnya palm bakal ngejual hape ini lagi Versi barunya Misalnya gue harap sih dia ngejualnya versi itu ya Versi Unlock aja Jadi Unlock terus harganya agak murah Mungkin gapapa build-innya lebih jelek Yang pentingnya harganya lebih murah Terus unlock gue bisa jamin ini bakal laku Apalagi kalo misalnya di luar negeri ya Banyak banget orang yang suka hape mini kan di luar negeri tuh So Kita coba Apa ini nonton Spongebob aja deh Oh my god guys Keninggalan gak tuh Ini speaker-nya kecil-kecil cabai rawit deh guys Holy shit Malah ini lebih bagus daripada hape-hape Kayak jaman dulu kayak Xperia XZ One Bukan XZ One XZ biasa Xperia X Apa Xperia X Compact Ini suanya lebih powerful lah ZAMP Impressive Impressive Oke So Kita moving on ke si Kameranya ya guys Oh sebelum kameranya kita lihat software-nya aja dulu Untuk software bisa kita lihat Dia ini memang masih tua banget ya Udah gak dikasih update lagi Karena ini hape gagal kan Pas rilis tuh Gak ada yang beli Jadi dia gak di update juga software-nya Masih di Android 8.1 Cuma security patch-nya masih selalu di update Very nice Di Android bukan Android Di update 2021 Lumayan baru ya untuk hape keluaran 2018 ini security levelnya Very nice Security patch sorry Nah ya Untuk si gaming dulu deh Kita kamera terakhir ya So untuk gaming Gaming Apakah bisa gaming di hape ini Gue udah install Ini game paling enteng se dunia Pretty much Blood Hell Monday Gue selalu review ini Gue selalu ngetest game ini Kalau bisa di Hape yang murah ya Hape yang Spec-nya Shit Volume ini Sekecilin Bisa kita tahu untuk kontrol volume Dia bukan dari volume button Dia gak punya volume button Jadi dari si control center-nya Oke Agree Kecewa banget guys Bener-bener Bener-bener Ini hape bener-bener Fits in your palm Literally Okay Gue udah tahu tutorialnya Kita quit aja Kelihatan semut ya Ini katanya kerasnya lebih semut Daripada hape-hape Yang Kalau gini sejutaan tuh Yang kayak Xperia X gitu-gitu Bukan XZ series ya X Oke Kita coba langsung aja Restore Kalau gue udah pernah main game ini Oke Kita coba main langsung Chapter Chapter 1 Perasaannya gimana Oh snappy banget guys Ini Wow Ya mungkin hape luar negeri Bilek ya guys Even Apa Walaupun hape ini kecil Chipnya jelek Ini layarnya sangat sensitif loh Lebih bagus daripada layar Xiaomi Di harga Satu jutaan Sheesh Oke cukup gaming deh Karena kalau gue gaming Lebih dari 5 menit Ini baterai bakal Kita quit aja ya Nice nice Oke ini udah selesai update deh Baterai udah mulai ingat turun banget So Kita tes apa lagi Untuk UI Oke untuk UI sendiri Gue suka banget guys Bisa kita ini UI nya Simple banget ya Terus kelihatan kayak smooth banget Ini gue rasa tuh Hapenya Dari layarnya nih Ini layarnya salah satu Kayak premium aspek hape ini Kualitas layarnya bagus nih Walaupun LCD Dia kayak AMOLED ya Tapi dia ini LCD Terus dia itu Kalau navigasi UI nya Lihat smooth banget Dan apalagi layar Kerasa responsif Masa hape sekecil ini Bisa ngalahin Xiaomi ya Untuk masalah Sensitivity ZAM Oke Itu langsung aja Kita kasih kamera Ini bakal simpul foto aja ya Allow access Sure Wuh Lihat that little camera Kita coba tes Ke biasa Mask Yoru Satu Duitiga Kita tes Apa lagi ya Kita coba ke Hilichel Udah lama ini kita Ngefoto si Hilichel Walaupun gue lagi Suka tolong fantasi Tapi kita foto Genshin aja Satu Duitiga Kekatannya digambar Kayak bagus ya Untuk hape semini ini Tapi kalian ngecharge So yang terakhir Kamera depannya Gimana cara switch Oh gini Kamera depan Oh super small Oke so kita short video recording aja ya So kita bakal ganti ke video So kita bakal record Satu Hello guys So ini dia video recording Pake Palm Phone Ini resolusinya 720p Kalian bisa nilai gimana kualitas Micnya ya Gue coba ganggoyang nih Stabilisasi keliatan Oke sih ya Dia ada stabilisasi juga loh Nice Kita coba liat Ruangan gue Berantakan banget Kita lihat Kapal pecah Pretty much Oh shit Tangan gue Kanaria Hell yeah dude Anyway Ya kalian bisa nilai sih Keliatnya cukup oke ya Untuk hape sekecil ini sih Keliatnya It's very good Anyway back to the video Oke guys So Itu udah desainment terakhir Kualitas Kameranya Surprisingly Lumayan oke ya Keliatannya Dan gue Sebelum kita tutup videonya Untuk baterainya sendiri Ini apa sih Baterainya 800mAh Dan bisa kita lihat Tadi gue habis setup Dari 72% lepas Baterai Dia langsung ke 56 Cepet habis Tapi memang itu gue lagi setup Hapenya wajar banget Untuk baterai katanya Ini baterai yang tipe-tipe Tahan 2 jaman ya Kayak baterai-baterai Baterai-baterai Nintendo Switch gitu Ya it's fine Untuk harganya Untuk size nya Maksud gue So Coba segitu aja Video unboxing dan reviewnya guys Oh iya Selanjutnya gue tutup Gue hampir lupa lagi Gue banyak yang lupa Sorry banget guys Sinyal Nek Sinyal So untuk sinyal sendiri Ini kayaknya udah ke block ya Maksudnya kita lihat Phone not load Gue udah coba masukin HPN Gue udah coba ngereset Terus nge factory reset Ngerestal HPnya Ngematiin Tetap gak bekerja So Tapi gue udah bilang Ke reseller nya Untuk claim email nya Jadi kalo misalnya kalian nanti Ngeliat video ini Terus kalian ingin beli Di lapak gue Kalo misalnya gue masih jual Karena gue biasanya ngejual Seminggu setelah video ini rilis Atau sebelum video ini rilis Gue akan batch recording Tapi kalo misalnya kalian masih Nemu video ini Atau barang ini available Dan harganya murah banget Berarti itu wifi nya off Berarti itu sinyalnya off Tapi wifi nya on Kalo misalnya kalian nemu Harga ini yang mirip-mirip Sama harga beli Ya berarti itu sinyalnya udah oke Anyway So untuk konklusinya Apakah di harga segini HP ini worth it Yang pastinya ini menurut gue HP lebih untuk Collector ya Yang buat suka kayak HP lucu gini Kecil gini Ini buat kayak collector Atau orang yang suka HP kayak gini aja Kalo untuk HP kedua sih Gue boleh-boleh aja Kalo misalnya kalian bisa Nyari yang sinyal yang masih bagus Ini bener-bener worth it Bukan untuk HP kedua Mungkin untuk HP emergency Atau HP yang ingin kalian Gak pengen Terlalu connect sama HP Pengen kayak Lebih sering Ngeliat dunia luar Ini mungkin HP yang bagus Anyway Thanks for watching We'll see you in another review Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax